Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Kali ini, saya akan membuat tutorial tentang cara stek daun lidah mertua atau sanseferia. Simak video ini sampai habis. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe, agar saya lebih bersemangat dalam berbagi tutorial dari channel Gusti OKMD. Tanaman sanseferia atau lidah mertua sudah lazim dijadikan tanaman hias di rumah sejak lama. Tanaman ini memiliki ciri khas daun yang panjang lurus seperti pedang. Daunnya pun memiliki kehasan, yakni berwarna hijau dengan pinggiran berwarna kuning atau keperakan. Perawatan yang mudah membuat lidah mertua sempurna untuk hampir semua kondisi interior dan eksterior rumah. Anda pun bisa memperbanyak atau memecah tanaman lidah mertua dengan mudah. Sehingga, pesona tanaman ini mampu memperkaya dekorasi rumah. Yang pertama, siapkan satu siung bawang merah. Kandungan B1 pada bawang merah mampu merangsang pertumbuhan akar pada tanaman hias. Kemudian, sedikit penyedap rasa. Penyedap rasa yang saya gunakan adalah micin miwon. Micin mampu menjaga kelembapan pada daun lidah mertua saat di-stek. Kemudian pisau untuk memotong. Selanjutnya, siapkan daun lidah mertua yang akan kita stek. Pilihlah daun lidah mertua yang sudah tua. Lidah mertua yang masih muda rentang akan kegagalan. Kemudian media tanam. Media tanam yang saya gunakan adalah tanah yang telah dicampur sekam. Potong terlebih dahulu daun lidah mertua dengan ukuran yang digunakan sekitar 10 cm. Sayat daun yang akan kita stek membentuk runcing pada bagian bawah. Dengan meruncingkan daun ini, pertumbuhan akar akan lebih mudah. Kemudian, sayat bawang merah dan oleskan pada daun lidah mertua. Oleskan secara merata pada bagian daun yang telah diruncingkan. Kemudian, celupkan daun lidah mertua yang telah diolesi dengan bawang merah ke dalam micin miwon. Celupkan hingga merata. Kemudian, siapkan media tanam yang telah diberi sedikit air, dengan wadah yang telah diberi lubang. Sekarang kita akan menanam daun lidah mertua tersebut. Tancapkan daun lidah mertua tersebut ke dalam media tanam. Padatkan media tanam agar daun tersebut tidak mudah goyang. Setelah itu, simpan stek tersebut di arter buka yang terhindar dari air hujan dan sinar matahari. Kita akan melihat hasilnya setelah 10 hari. Setelah 10 hari, mari kita lihat hasil stek dengan metode zat pengatur tumbuh dari bawang merah. Saya akan membongkar media tanam ini untuk membuktikan hasilnya. Seperti yang Anda lihat, hasil stek daun ini telah tumbuh akar. Terlihat juga adanya tunas baru yang tumbuh. Hal ini membuktikan bahwa zat pengatur tumbuh dari bawang merah sangat ampuh untuk digunakan. Jika kalian penasaran, silakan buktikan sendiri. Tanaman lidah mertua merupakan salah satu jenis tanaman yang multifungsi. Selain bisa dijadikan tanaman hias, tanaman dengan nama latin Sansevieria ini juga mampu memberikan segudang manfaat untuk kesehatan. Mulai dari memperbaiki kualitas udara hingga menjadi obat kulit. Apalagi, menurut Feng Shui, lidah mertua bisa membawa peruntungan ke dalam rumah. Melihat hal tersebut, bukan hal yang mengherankan lagi tanaman lidah mertua tak pernah hilang dari peredaran dan masih populer hingga sekarang. Namun, jika kamu masih awam dengan tanaman ini, perlu diingat bahwa lidah mertua merupakan tanaman yang beracun. Bagi kamu yang baru memiliki tanaman ini di rumah, ada sejumlah cara merawat lidah mertua yang tepat dan aman. Berikut ini cara merawat tanaman hias lidah mertua agar tetap sehat. Yang pertama, perhatikan cara penyiraman. Siram secukupnya dan jangan berlebihan. Kamu harus berhati-hati dalam menyiram tanaman dengan nama lain, Snakeplan, ini. Pastikan untuk tidak menyiramnya secara berlebihan karena tanaman akan cepat membusuk. Cek kembali tanahnya dan pastikan tanah benar-benar kering sebelum disiram lagi. Jangan biarkan juga air menumpuk di tengah daun karena ini bisa menyebabkan daun lembek, layu, dan bahkan membusuk. Inilah alasan kenapa lidah mertua sangat cocok untuk kamu yang sering berpergian. Yang kedua, perhatikan penyinarannya. Sansevieria pada dasarnya memang lebih menyukai cahaya atau sinar matahari sedang. Tapi untungnya, tanaman satu ini sangat mudah beradaptasi. Mereka bisa mentolerir cahaya rendah maupun cahaya tinggi. Pencahayaan yang lebih rendah lebih cocok untuk lidah mertua berdaun gelap. Misalnya seperti Estrifasciata dan Sansevieria honey jadeh. Sedangkan untuk tanaman dengan variasi yang lebih cerah, cahaya yang minim akan membuat lidah mertua kurang kuat dan berpola. Hindari mereka dari sinar matahari langsung, karena tanaman bisa mudah terbakar. Yang ketiga, perhatikan sirkulasi udara. Lembab atau kering tak jadi masalah. Tumbuhan ini tidak mempermasalahkan soal sirkulasi udara di rumah. Inilah kenapa Sansevieria cocok diletakkan di dalam rumah. Kamu bisa meletakkannya di ruangan dengan sirkulasi udara yang kering, atau di kamar mandi yang mana kelembapannya cenderung jauh lebih tinggi. Hal ini dikarenakan faktor fleksibilitas yang dimiliki oleh lidah mertua. Yang keempat, perhatikan suhu sekitar Anda. Hindari suhu yang terlalu rendah. Sansevieria akan mentolerir berbagai suhu di rumah. Suhu panas sekalipun tak akan membuat lidah mertua cepat mati. Namun perlu diketahui bahwa Sansevieria kurang bisa mentolerir suhu yang kelewat rendah. Apabila rumahmu berada di dataran tinggi, sebaiknya bawa mereka ke ruangan yang lebih hangat di malam hari sebelum suhu turun terlalu rendah. Sekian tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax